Tapi singkong merupakan salah satu makanan tradisional yang merupakan polaan dari singkong dengan cara fermentasi dan memiliki tekstur yang empuk dan rasa yang manis Keunggulan tapi singkong yaitu mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, kalsium, dan fosfor juga mengandung banyak bakteri baik Oleh karena itu tapi singkong bermanfaat bagi kesehatan Salah satunya adalah sumber karbohidrat yang baik Kandungan karbohidrat dalam tape singkong ditengarai lebih baik daripada nasi Karena memiliki kandar indeks glikemik yang lebih rendah Selain itu tape singkong lebih lama dicerna dalam sistem pencernaan sehingga membuat kenyang lebih lama dan dapat membantu menurunkan berat badan Jadi mungkin mengkonsumsi tape singkong bisa untuk program diet Juga melancarkan pencernaan Kandungan serat dalam singkong membantu merangsang pergerakan khusus yang berperan penting dalam melancarkan pencernaan Sehingga tape singkong juga dapat digunakan untuk mengatasi sembelit Mengatasi juga anemia yang merupakan penyakit kekurangan sel darah merah Kandungan vitamin B12 dan kalsium dalam tape singkong berperan dalam proses produksi sel darah merah Kemudian tape singkong bisa mengontrol tekanan darah Kandungan kalsium dalam tape singkong dapat menjaga tekanan darah normal Karena kalsium berperan dalam pelebaran pembuluh darah dan mencegah penyempitan pembuluh darah Selain itu sumber kandungan prebiotik mampu menangkal bakteri dan virus yang ada dalam sistem pencernaan Kemudian menguatkan tulang kalsium dan fosfor dalam tape singkong Merupakan mineral yang penting untuk tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis Kemudian yang lebih penting lagi yaitu tape singkong dapat memelihara otot dan syarab Selain melindungi otot dan syarab dalam tubuh Kandungan vitamin B1 atau piamin dalam tape singkong bermanfaat untuk memelihara fungsi kognitif otak Mencegah stres dan meningkatkan daya tahan tubuh Mengingat manfaatnya banyak sekali tape ini Kita mau mengunjungi produksi tape singkong di rumah teman saya Yuk kita ikuti kunjungan saya di produksi tape singkong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang mas Eko! Selamat siang mas Eko! Ya itu mungkin saya ingin tahu sejauh mana menurut si tape itu mas! Sini aja! Sini aja mas! Maaf ya! Ini teman-temannya pemirsa Nyokani TV kali ini saya berkunjung ke rumah teman lama saya, teman SD, SMP, SMP... Oh SMP nggak ya? temen kecil saya dulu waktu masih kecil itu setahu saya Mas Iba ini kan pintar gambar ya Mas dulu pintar gambar terus kuliahnya diisi ya Mas diikip 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 ini kok saat ini kehidupannya menggeluti per tapean ceritanya membuat tape saya kan diikip diploma 2 dulu ya diploma 2 saya kan guriah serba sebetulnya juga sebetulah dia pernah juga jadi suarta reformasi kemudian juga pernah di jadi pabrik di finishing juga di bagianya juga di ukir sesuai dengan apa saya dulu mukir jadi juga di perusahaan tapi sekarang karena jadinya waktu ya kita itu awalnya gimana kalau saya mendengar tape itu dulu dulu sekali waktu saya masih kecil itu kan sering di di kasih apa daun pisang itu ditergit dinaik sepeda itu diturut kampung itu biasanya bilang tapi tapi jangan dianu jangan sebesar sama-sama dengan roti nanti ada tapi tidak banyak padahal sekarang ini olahan olahan tape itu bisa dibuat berbagai cemilan mungkin juga dibuat roti itu namanya apa mas ada kue ada perol tape ada kek tape selet apa ada ada yang langsung di biasa tape goreng rondo royal kalau Mas Eko produksi tape itu sejak kapan udah bulan tahun waktu anak-anak masih kecil ya awal mulanya gimana kok bisa gini masa ekonomi kan saya habis itu teraprikan juga berapa ya lupat itu kadang-kadang saya juga saya juga bekerja di proyek segala ya tapi tidak tentu waktu terus istri yang itu kan yunang kecil menjajan kalau pas misalnya hari Sabtu mungkin diharapkan atau kadang-kadang membuntur bayarannya kita terakhir itu keluarganya yang nyai bisa membuat tape atau gimana kalau tapi kita biasa cari-cari tempat Hai pertama di Jendani di dalam tapi sudah ada yang di dalam berapa selalu beran-an enggak ya itu ya tapi kok karena udah ada juga itu kok kurangnya pembelian yang ada tapi mencari diri pasal mati kok belum aja belum ada itu Pasar Melati ya terus kesana walaupun ya awalnya juga ya seperti itu lah biasa kalau awalnya itu yukundah sini pada sini di mana gitu ya Alhamdulillah jadi istilahnya sampai sekarang itu prosesnya istilahnya enggak gampang ya menjual HP itu penuh perjuangan jadi inilah eh sobat pemirsa New KMITV eh segala sesuatunya itu kalau diperjuangkan dengan serius akan menghasilkan eh yang maksimal saya masih ini sampai saat ini menggulungi di pertampean lalu di Jawa khususnya itu ya namanya tapi kalau di Jawa Barat itu lain-lain lain-lain itu ya nana putih susuk apa panjang-panjang biasanya kan membutuhkan lelohan lelohan itu dan mungkin prosesnya juga lain saja belum katanya di YouTube juga tapi belum juga tapi kalau sini mengutamakan telau kuning atau petiga karena apa warnanya kuning itu bukan ditarus bukan di warna tapi juga pada dari yang mau berasa-nya nanti yang lebih keusikari yang telau warnanya tapi ada juga ada yang tapi ini saya nak apa karena banyak yang menutupkan yang itu bagus kalau untuk untuk apa tuh kue dan saya warnanya banget saya itu juga untuk apa ya inilah pemirisan Yoka ini jadi jadi saya ingin mendekatkan bahwa produksen-produksen tape Mas Eko ini untuk bisa di di jemput di jemput di jemput produksen makanan ringan jadi mungkin nanti yang membutuhkan apa ya membutuhkan tape kemudian untuk dibuat makanan ringan jajanan seperti rondoroyal apalagi mas untuk membuat roti dan lain sebagainya bisa bisa-bisa ke Mas Eko ini kalau kalau di rumah di nyapah nanti kontaknya saya tulis di kronologis di bawah kalau sehari-hari dijual di pasar mana mas di pasar Melati saya juga menjual di pasar kentang kalau yang saya yang pokok itu di pasar Melati itu selain untuk bahan makanan itu juga itu dari apa kata-kata dari punjual ya karena juga untuk bisa untuk pemobatan ya untuk pemobatan juga kalau yang apa biara apa ayam seorang saudara itu mungkin kalau virus-virus apa virus-virus pilar dan sebagainya itu tuh sebelum itu di apa yang terpikir pakan itu tidak simakannya tapi tapi ya ya baik ke pemirsa nyokini TV eh mari kita lihat bagaimana proses pembuatan tape ini di tempatnya Mas Eko ini inilah proses awalnya pembuatan tape eh gitu di di kupas dulu ya Mas ini telonya ini khusus ya Mas ya telau kuning telau metego pas ini pas produksi dari diambil dari mana nih dari ngundung itu diambil dari ngundung itu kayaknya ini agak kecil-kecil masih agak kecil-kecil ya Oh biasanya besar-besar juga itu dihoncai direwangi anak-anak embarep ya Mas ya anak embarep nah itu jadi awalnya dihoncai dulu sehari Bro berapa kilo Mas gimana Tentu nggak tentu rata-rata berapa sekitar sepuluhan kilo ada tuh tiga puluhan kilo ya jadi rata-rata kalau berarti kalau untuk menyetok menyetok pasar aja sekitar tiga puluhan kilo aja bisa lebih bisa lebih ya tapi kalau kalau ada pesanan ya bisa lebih banyak ya dulu itu kalau pas pilihan Romandun itu pernah ya sampe dulu tapi ya masih gajik-gajik ya sampai bikin pernah tiga ember empat ember pernah sampai setengah kentalan lebih bisa lumayan kalau berapa dengan banyak yang berapa berapa dan pas apa musimnya juga musim panas gitu ini lah prosesnya di awal pembuatan tape ini kemudian setelah dihoncai dibawa kemana-mana Hai tuh habis di atuh potong-potong saking biasanya potong-potongannya bisa sama itu oh nggak tentu sama hahaha kalau yang kecil sini agak panjang oh gitu kalau yang apa yang gemuk-gemuk agak gede oh gitu nanti apa Oh saya memasak ada yang kecil-kecil yang besar yang untuk pembuatan itu kecil-kecil yang kecil-kecil kalau yang kilonan nanti juga ada yang besar-besar agak panjang oh gitu ya itu di rebus tengah matang nanti itu kulitnya buat ngombor ternak sapi jadi nggak ada nggak ada yang dibuang semua dimakan dimanfaatkan dimanfaatkan buat ngombor sapi tuh dan hasilnya sapinya gemuk sekali dan sehat eh ini lerinya kalau 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 apa ya bekas air atau tungkuman bekas air beras itu ini leringat tapi ini bekas air kungkuman telo dibuat minum sapi buat minum ternak ini habis yang dari dimasak kemarin iya tuh buat minum ternak kuat sekali minumnya si kuat ini satu ember ibunya ini kuat ini nanti rati alu bisa silik ini jenis sapi metal ya Mas uh panjang tuh panjang konek itu wis jutaan kui sudah 15 enggak boleh tuh 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 kemudian tadi oncek-oncek ane telo tadi ya kulitnya sama kulitnya sama rempesannya dulu kayak rempesannya itu dibuat pakan ternak juga dicacah lagi nanti dicampur sama apa kemuk ngombor dicacah hukum itu hasilnya sapinya gemuk sekali kumkuman bahan tape buat ngombor sapi itu itu anaknya gemuk sekali tuh tuh ya belum 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 nah itu eh tadi telau habis dihonceki kemudian bikum sebentar terus digodok setengah mateng jadi digodok setengah mateng nah ini hukum semalam lagi iya digodok tengah mateng nah itu yang setelah digodok setengah mateng eh mau direbus lagi ya Mas mau direbus lagi tapi dicuci sampai bersih gitu sampai kimpling katanya tuh putih-putihnya itu harus hilang kalau biar bersih biar bisa diragini ulangi lagi berapa kali ya tuh mau dibuang biar sampai kimpling kasih air lagi udah dua tiga kali oh berarti dua sampai tiga kali pendudiannya pokoknya sampai bersih ya itu sampai kenceling ya itu digosek paling tidak noseknya itu sampai tiga kali ya Mas ya sampai kenceling jadi tadi airnya dibuang kasih air lagi kosek lagi sampai tiga kali pokoknya sampai bersih sekali kimpling ada daftar link diangkat keset ya itu enggak ada lagi ini siap direbus ini Mas setelah direbus kan langsung diragini ya Mas halo kita dulu Oh kita dulu biar dingin dulu Oh didinginkan di lirat di lirat di lirat di lirat di lirat itu kalau tidak itu nanti ya nanti nanti biar bikin minum terma ternak itu itu nanti bisa dipakai untuk minum ternak itu katanya Mas tuh hasil cuciannya bisa untuk minum ternak tinggal nanti sama-sama nggak kurang budik ini tidak jadi kedua kali terlalu penuh kanan juga airnya nyemek ya Mas itu airnya nanti direbus sampai umok dulu ya terlalu tutup tutup selamok baru di samping buku ini saya nyam-nyam biu enggak usah ya itu yang direbus kedua kalinya sudah umok ya ya Nah itu sudah mau mau ditiriskan ditiriskan ya Mas ditiriskan persiapan untuk diragi ini ditunggu dingin baru diragih ini ya Mas berarti semengi satu malam aja wes wes jadi besok belum dua malam Oh dua malam makanya kan tiga tiga hari dari awal dari ucah tiga hari Oh berarti ini kalau ini dijual kapan ini ini hari selosok ya ini Oh ini ini untuk stok hari Jumat ini jadi nanti diragih ini dua hari baru di dua malam baru dijual berarti Jumat pagi dibawa ke pasar itu nek diganjang jowes matang besoknya ya ini ya enggak ini enggak guna udah jadi ke apa ini fermentasi omongan tanpung itu sebetulnya pembusukan dibutuhnya itu tapi higienis bersih busuknya jadi nggak ada kuman jadi bersih sampai kalau kalah dengan kotoran ya jadi jadi busuk ya kecuk ya itu tapi nggak enak tapi kan itulah busuk malah enak kalau ini Oh fermentasi jadi busuk tapi malah manis sekali jadi kuncinya dibersih jadi segala sesuatunya harus bersih dan alat-alatnya juga bersih jangan sampai kena minyak sabun jangan sampai kena minyak sabun apalagi oli ya Mas wah itu dijamin nanti hasilnya tapenya manis sekali kalau sudah jadi bertahan berapa hari Mas kalau dimasukkan kulkas ya beberapa hari itu Oh selera juga kalau enggak di kulkas wawaran karu apa masih udah matang kalau belum mati dulu belum matang banget yang enggak jadi tidak baik banget kan kadang-kadang konsumen itu ada yang pengen yang matang ada konsumen yang pengen yang agak menggel gitu loh jadi ya kalau yang untuk bikin roti es tapi itu yang matang Oh ya ada yang sudah membantu tidak senang itu yang senang minum-minuman yang mengagak itu tapi kalau mau dijual kembali atau bikin capek goreng itu yang yang belum matang banget Oh gitu yang bisa masih menggalkan aman tubuhnya lagi masih bagus gitu ya ya tapi kalau yang teloh Menteri goreng gitu itu biasanya keset awet lebih lebih tetap akan lama karena kandungan airnya lain setelah dengan metela sini kalau sini udah jadi tapenya juga lebih tapi nya Mas Eko ini diambil dari telang Gunung Gidul ini kadang-kadang airnya sedikit ini ini saya manfaatkan untuk merebus nanti yang yang mau beli untuk persiapan hari berikutnya direbus mogolan setengah mateng istilahnya Oh tidak agak kuning warnanya kuning nanti seperti ini putih tapi kalau sudah jadi kuning toh Iya ya saya juga juga kuning kalau yang dibandingkan dengan teloh putih tetap kuning ini walaupun memutuhnya ini nanti sampai mogol mogol udah warna kuning juga sedikit agak pecah nanti dikumpas taruh sini tapi tak kasih air satu malam nanti misur siang kejaran seperti ini bosek habis bersih terus direbus setengah maten ini yang direbus setengah maten terus dikasih air dikum satu malam dikum satu malam dikum satu malam dikasih air sampai penuh sampai penuh ini besok siang dikosek terus digodok lagi terus dirageni di selah-selah proses pembuatan tape untuk mengisi waktu masih ke ini menyalurkan bakat seninya ini manusia 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 satu ini memang penuh talenta bakat seninya kuat sekali ini sedang main gitar kemodelan juga sering nyanyi juga mencipta lagu juga bisa nih coba sih jadi cipta lagu mas apa mas ini tapi telom pentike wah kalau ano palsu-pahalus-pahalus-pahalus Hai dilanjutin enggak papa tapi telomentike mentega Pak Eko Radyane Bueko PT Lomentik manyu serasanya rasanya manyu waduh gitar-gitar juga sama ya ya dulu kita ini baru error ini bisa mangan banget lumayan ini peragiannya itu berapa telok 30 kilo 30 kilo itu raginya 4 biji 4 keping lah 4 keping besarnya itu kayak roti oreo itulah ada roti oreo yang dicilat itu roti oreo itu ada 4 biji itu bisa untuk ngeragini sekitar tiga puluhan kilo singkong untuk menjadi tape ini setelah diragih setelah di haluskan ini ada bumbu khusus dari bu Eko maksudnya bumbu khusus yang ini merupakan rahasia dari produksi Mas Eko ini jadi itu merupakan khas dari produksi tape Mas Eko ini kenapa bisa manis manisnya itu bisa tahan lama ini ada resep khusus dan itu enggak enggak bisa diungkap di sini karena itu merupakan rahasia perusahaan dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berarti yang kaget ini memang harus ibu-ibu ya ya Bapak juga enggak apa-apa Bapak juga enggak apa-apa kalau bisa le itu saya juga pernah sekali ke pepet ibu ya lagi rapin awak ya Pak oh itu sama oleh rasanya begitu kapas kalau hatinya enggak harus juga kurang bagus ini enggak tenang kemerungsung hasilnya lain kurang jauh ya gitu ya Oh kalau bikin itu pulang dari serifah pun jagung kayak itu harus cuci tangan dulu kok uduh ya 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 itu ya kepercayaan tapi yuk kalau dilihat dari logika memang memang benar karena eh apa ya kelihatannya kan serba harus bersih ini itu mungkin jadi sisi itu Pak iya enggak bersih yang bikin juga kurang serat ini jadinya enggak misalnya kurang serat ini kan berarti link raken itu okean atau kurang itu kan bisa jadi ya intinya sesuatu segala sesuatu itu kalau enggak fokus hasilnya enggak baik iya makanya harus fokus dari juga baik ya makanya harus fokus dari juga baik ada baginya kelihatan iya ya iya taburi lagi iya iya selamat menikmati 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 selamat menikmati